Intro Timnas U16 Indonesia buka peluang tambah pemain keturunan lagi untuk kualifikasi PLA Asia U17 2025 Timnas Indonesia U16 dilecehkan selebrasi gol pemain Australia Erik Tahir mengatakan lawan fight tim senior juga Berkat kekuatan netizen Indonesia Martin Paes bergabung dengan All Star MLS satu tim dengan Lionel Messi Dan Timnas Indonesia wajib menaturalisasi tiga pemain keturunan Belanda ini jika tak ingin menjadi bulan-bulanan di kualifikasi PLA Dunia 2026 Simas lengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda Timnas U16 Indonesia tidak menutup kemungkinan menambah pemain keturunan lagi untuk kualifikasi PLA Asia U17 2025 Setelah dua pemain yaitu Matt Baker dan Lucas Rafael Lee Timnas U16 Indonesia membuka peluang menambah jumlah pemain diaspora oleh keturunan untuk kualifikasi PLA Asia U17 2025 Hal ini diungkapkan oleh ketua BTN Sumarji saat ditemui di Stadion Manahan Solo pada Senin 1 Juli 2024 Matt Baker menjadi penggabung utama Timnas U16 Indonesia dengan bermain dengan tiga laga selama Asian Cup U16 2024 Sementara itu Lucas Rafael Lee baru tampil sekali bersama pasukan Nova Arianto Timnas U16 Indonesia baru saja tumbang dengan skor 35 dari Australia di semifinal Asian Cup U16 2024 Namun keduanya akan bertemu lagi di kualifikasi PLA Asia U17 2025 yang digelar pada Oktober mendatang Kalau kaitannya soal penambahan pemain diaspora sampai sekarang ini kalau ada secara otomatis akan kita coba ya Jadi memang peluang sangat terbuka lebar kita tidak akan membeda-bedakan itu lokal atau diaspora Siapa yang memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan tim maka kita akan ambil Yang pasti sesuai dengan kebutuhan pelatih ujarnya Ketua PSSI Eric Thohir tidak senang dengan cara pemain Australia U16 ketika merayakan gol ke gawang Timnas Indonesia U16 Eric Thohir merasa Garuda mudah dilecehkan dan siap membalasnya Nah ada aksi selebrasi provokatif dari kubu Australia atas kemenangan ini Australia sangat ekspresif ketika merayakan gol yang dicetak ke gawang Indonesia Mereka menunjukkan gestur tutup mulut hingga menaruh kedua tangan secara terbuka di telinga Aksi yang cukup provokatif Situasi itu tidak luput dari pantauan ketua PSSI Eric Thohir Dan dia mengatakan sayangnya mereka bisa selebrasi begitu-begitu Oke kita lawan mereka katanya Indonesia akan juga kembali berjumpa dengan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 Yang digelar pada Oktober nanti Eric Thohir berencana bahwa momen itu akan menjadi ajang balas dendam untuk Australia Masih ada 3 bulan Kita akan siapin, kita akan training center dan kita coba bermain yang terbaik Tegas Eric Thohir Ya bukan hanya pada level U16 Eric Thohir juga ingin Indonesia membalas Australia pada level senior Kebetulan Indonesia dan Australia berada di grup yang sama pada petaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tim senior juga saya akan panggil ya Mereka nanti bulan September saya akan ingatkan Lihat junior kalian dilecehkan Nah kita fight sama-sama mereka Meski ya ingat ya kita ini bangsa yang besar Jadi jangan pernah takut Pungkas Eric Thohir Sementara itu calon pemain tim nasi Indonesia Martin Paez Terpilih menjadi satu-satunya perwakilan FC Dallas Yang akan bertanding melawan All-Star Liga Mexico Di Stadion Columbus Crew, Ohio pada 27 Juli 2024 mendatang Tim All-Star Asuhan Wilfried Nancy ini berisi 30 pemain Yang berasal dari 12 pemain yang membenarkan voting 16 pemain yang dipilih oleh Wilfried Nancy Dan dua pemain yang dipilih oleh komisioner MLS Don Garber Dilansir dari laman MLS Soccer Martin Paez diakui mendapatkan dukungan penuh dari Indonesia Martin Paez memperlihatkan bukti dukungan penuh dari Indonesia Yang mana keeper keturunan Belanda Indonesia ini menanti debut internasionalnya Setelah mendapatkan paspornya pada Mei lalu Tulis MLS Soccer yang dikutip pada Selasa 2 Juli 2024 MLS Soccer pun optimis permainan apik Martin Paez bersama FC Dallas Menjadi modal bagi MLS All-Star Apalagi Martin Paez sudah mencatatkan total 87 penyelamatan Dan dia pun akan bersaing mendapatkan menit bermain bersama keeper lainnya Seperti mantan Kapten Tottenham Harsburg Hugo Lloris dari Los Angeles FC Dan Roman Burki dari St. Louis City FC Yang dipilih langsung oleh pelatih Martin Paez pun akan satu tim dengan bintang Argentina Lionel Messi yang juga terpilih dari hasil voting Dan untuk yang terakhir Tim Nas Indonesia harus segera mengamankan jasa pemain keturunan Belanda ini Jika tidak ingin menjadi bulan-bulanan negara lain di grup C Kualifikasi Pela Dunia 2026 Seperti diketahui Tim Nas Indonesia menjadi wakil satu-satunya asal Asia Tenggara Yang mampu menembus putaran ketiga Kualifikasi Pela Dunia 2026 Tim Nas Indonesia menjadi negara Asia Tenggara ketiga Yang berhasil mencapai babak tersebut setelah Thailand dan Vietnam Di edisi sebelumnya Dalam undian ronde ketiga Kualifikasi Pela Dunia 2026 Pada Kamis 27 Juni kemarin Tim Nas Indonesia tergabung di grup yang terbilang sulit Tim Nas Indonesia berada di grup C Kualifikasi Pela Dunia 2026 Ronde ketiga Bersama tim-tim papan atas Asia Seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China Negara-negara tersebut sebelumnya Dikenal sebagai tim-tim yang kerap lolos keputaran final Pela Dunia Terkecuali Bahrain yang belum pernah merasakannya Ditambah lagi dengan fakta Kalau tim-tim ini punya pemain yang berpostur jauh lebih besar Serta punya pengalaman lebih banyak di level internasional Daripada tim Nas Indonesia Maka dari itu akan dibutuhkan tambahan pemain keturunan dari Belanda Untuk memperkuat tim Nas Indonesia Asuhan Sinteyong Di kualifikasi Pela Dunia 2026 Ya, sinyal ini diperkuat setelah ketua BTN Sumarji Menyebut bahwa tim Nas Indonesia masih akan menambah pemain keturunan Kedalam squad Sinteyong Lantas, siapa saja pemain keturunan Belanda Yang bisa saja dinaturalisasi oleh tim Nas Indonesia Untuk melakoni kualifikasi Pela Dunia 2026 Yang pertama adalah Tristan Guija Ya, Tristan Guija merupakan pemain muda Ajak Amsterdam Yang sudah mendapatkan kesempatan tampil untuk tim senior Dengan mencatatkan 2 goal dan 2 asis dari 17 laga di musim ini Wonder Kid berusia 19 tahun ini diketahui punya garis keturunan Ambon dari neneknya Ia sempat masuk radar naturalisasi tim Nas Indonesia tapi batal Namun baru-baru ini ia terlihat mengirimkan sinyal Kalau tertarik membela tim Nas Indonesia dengan menyanggah kabar Kalau keluarganya merupakan simpatisan RMS Nah, untuk kalian yang bertanya saya dan keluarga Saya bukan RMS Kata Tristan Guija di media sosial Instagramnya Lalu yang kedua adalah oleh Romeni Ya, jauh sebelum Mauro Zilstra dirumorkan menjadi kandidat striker naturalisasi tim Nas Indonesia Ole Romeni sudah lebih dulu dikait-kaitkan sebagai target utama PSSI Striker FC Ultra itu diketahui punya garis keturunan Indonesia Tepatnya dari sang nenek yang punya darah medan Sumatera Utara dan kini tinggal di Belanda Bandit senior Bung Ropan pernah mengatakan Jika Ole dan Kevin Dix menjadi pemain selanjutnya yang akan menjalani naturalisasi tim Nas Indonesia Namun performa Ole di musim ini sedikit menurun ya Karena terganggu oleh cederanya Ya, hanya bermain sebanyak 16 kali saja dengan kontribusi 1 gol untuk FC Ultra Yang ketiga ada Miss Hilgers Ya, Miss Hilgers pernah secara terang-terangan menolak tawaran bergabung ke dalam tim Nas Indonesia Dengan alasan masih menunggu panggilan Belanda Dengan performa impresifnya di musim ini Miss Hilgers merasa percaya diri bisa mendapatkan panggilan Ronald Koeman Untuk skuad Belanda di Euro 2024 Namun ternyata pemain berdarah Sulawesi Utara tersebut tidak kunjung dipanggil juga oleh tanah kelahirannya Situasi inilah yang membuat tim Nas Indonesia bisa kembali mendekati Miss Hilgers Apalagi belum lama ini Miss Hilgers berkomentar di unggahan Instagram Calvin Verdon Yang membuat netizen beranggapan Kalau dia mulai tertarik bergabung bersama tim Nas Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!